Intro Halo Pemirsa Geroto, kembali lagi bersama saya Nabil Gibran Kali ini kita akan mereview varian tertinggi dari Dehatsu Aila Inilah dia, Dehatsu Aila Air Deluxe Jatinya Dehatsu Air Deluxe ini merupakan varian yang paling sporty pemirsa Di lini Dehatsu Aila Kita bisa lihat dari bagian depannya pemirsa Bentuk grillnya dia sudah menggunakan model baru Dengan paduan warna hitam dan aksen krum di sini pemirsa Di bagian lampunya juga dia sudah menggunakan model baru Jauh lebih besar bentuknya dari model yang lama Dan dia juga sudah disematkan proyektor pemirsa Sayangnya dia masih menggunakan bolam halogen Di bawahnya juga dia memiliki desain lampu yang menyambung dengan bagian grill Ini merupakan desain yang sangat baik dan mempercantik tampilan dari Dehatsu Aila ini pemirsa Untuk di bagian bawah ini dia sudah diberikan aksen warna hitam dop di bagian spoilernya Untuk menambah kesan sporty dari mobil ini pemirsa Lanjut ke bagian sampingnya Di bagian pelaknya dia sudah menggunakan pelak model baru dengan warna two tone Pelak ini dibalut dengan ban Brickstone Ecopia Dengan ukuran 175-65R14 pemirsa Lanjut ke bagian spionnya Untuk di varian baru ini Di bagian R-Deluxe dia sudah dilengkapi sen di bagian spion ini pemirsa Lalu di bagian R-Deluxe ini juga Dia sudah dilengkapi body kit pemirsa Di bagian bawah ada side skirtnya Lalu di sini juga untuk varian R-Deluxe Dia sudah ada stiker bertulisan R-Deluxe di sini pemirsa Oke mari kita lanjut ke belakang pemirsa Kesan sporty tidak hanya ada di bagian depan saja pemirsa Tapi di bagian belakang kita bisa lihat Desain spoilernya dia lebih besar Lalu body kit di bagian bawahnya juga Dia baru dengan aksen warna hitam di sini Lalu di bagian kenal potnya juga Dia sudah diberi warna krum pemirsa Ini menambah kesan sporty dari mobil ini pemirsa Dia di bawah kaca ini Dia sudah dilapisi dengan krum pemirsa Lalu untuk bagian lampunya juga Dia sudah menggunakan lampu LED berbentuk L Untuk varian R-Deluxe ini Dia sudah dilengkapi dua sensor parkir pemirsa Kita lanjut melihat bagasi dari Dasu Aila R-Deluxe ini Dari model yang terdahulu Dasu Aila tidak mempunyai tuas panel pembuka bagasi di bagian sini pemirsa Jadi kita kalau mau membuka bagasinya Kita harus memakai kunci dari sini Atau kita membuka dari dalam pemirsa Kita bisa lihat bagasinya ini cukup besar pemirsa Mobil ini juga dilengkapi ban sehara pemirsa Ukurannya dia sama dengan yang dipakai Tapi sayangnya dia memakai pelk kaleng pemirsa Jadi pemirsa kalau anda ingin memerlukan volume bagasi yang lebih Anda bisa melipat jok baris kedua ini Caranya kita ada tuas di sebelah kanan dan kiri Kita turunkan Kita mendapatkan volume bagasi yang lebih besar Walaupun ini tidak rata lantai pemirsa Ya kita bisa lihat pemirsa Di bagian kap mesinnya dia belum dicat Senada dengan warna bodinya pemirsa Jadi warnanya sedikit agak berantakan Tapi disini sudah diberi peredap Mesinnya ini dia sudah menggunakan unit yang sama dengan DHC Sigra Yaitu 1200 cc 4 silinder dengan dual VVTi Ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 88 dk Dan torsi sebesar 108 Nm Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis 4 percepatan Yang disalurkan ke roda bagian depan Oke pemirsa sekarang saya sudah di dalam Dayasuo Ayla R Deluxe ini Kita bisa lihat model joknya sekarang dia menggunakan semi bucket pemirsa Dan dia juga menggunakan model jahitan berwarna merah Yang menambah kesan sporty dari mobil ini pemirsa Lalu untuk joknya dia hanya bisa di sliding dan reclining saja pemirsa Lalu untuk pengaturan berkendaranya Untuk setirnya dia tidak bisa di tilt maupun di teleskopik Dia fix pemirsa Jadi bagi saya untuk ukuran tinggi 192 cm Untuk menemukan posisi berkendara yang enak ini agak susah pemirsa Jadi ketika saya menemukan posisi kaki yang pas Tangan saya menjadi tidak proporsional untuk setirnya Ketika saya mendapatkan posisi tangan yang pas Kaki saya bersinggungan langsung dengan setir pemirsa Terjadi perubahan di bagian head unitnya pemirsa Sekarang head unitnya dia sudah menggunakan LCD Dia juga memiliki fitur yang cukup banyak di LCDnya Ada USB, SD card, radio, bluetooth Kita bisa melakukan sinkronisasi dengan gadget kita Tapi sayangnya disini dia belum mempunyai fitur navigasi pemirsa Selain kita bisa mengatur pengaturan head unit melalui layar LCDnya Disini juga disediakan di bagian setir pengaturan untuk mengatur head unitnya Kita bisa mengatur volume, channel, lalu mode dari head unitnya Lalu kita lanjut ke pengaturan ACnya pemirsa Pengaturan ACnya masih menggunakan knop putar pemirsa Baik itu pengaturan kipas maupun temperaturnya Oke pemirsa, selanjutnya kita dapat menurunkan soket 12V di bawah pengaturan AC ini pemirsa Jadi kita dapat mencharge gadget kita disini Ataupun kita dapat mencharge gadget kita melalui soket USB yang terdapat di dalam ruang penyimpanan Di sini door trimnya dia sudah mengalami perubahan dari model lamanya pemirsa Kali ini dia menggunakan bahan fabric yang sama dengan dijok Dengan jahitan warna merah juga Dan ini bahan beneran pemirsa, bukan plastik Ini adalah posisi mengembudi saya Tinggi saya 192 cm Tapi disini saya masih merasakan cukup nyaman pemirsa, cukup lega Jadi masih tersisa legroom bagi saya, sekitar 3 jari pemirsa Dan headroom nya juga masih lumayan, sekitar 4 jari pemirsa Dan disini kita dapat mengatur headrest nya pemirsa Jadi sangat nyaman disini, kepala kita bisa tersangka dengan baik pemirsa Jadi sayangnya pemirsa posisi duduknya ini terlalu tegap pemirsa Jadi kalau anda berpergian jauh ini lumayan cukup membuat lelah pemirsa Jadi anda posisi duduknya sangat tegap sekali Sayangnya hanya penumpang kanan dan kiri yang mendapatkan safety belt 3 titik pemirsa Jadi yang bagian tengah ini hanya dapat 2 titik saja pemirsa Dan di bagian tengah juga terdapat seperti gundukan pemirsa disini Lalu di depan saya ada cup holder pemirsa Jumlahnya ada 2, di bagian kiri ada 1, di bagian kanan ada 1 Jadi total di mobil ini ada 12 ruang penyimpanan pemirsa Dan 8 di antaranya itu berupa cup holder pemirsa Ini cukup banyak ruang penyimpanannya untuk mobil LCD sih pemirsa Oke pemirsa, kita lanjut untuk pengetesan dari mobil ini pemirsa Mau tahu bagaimana rasanya? Ikuti saya Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di Bali Kemudi DHSU Aila Air Deluxe Yang pertama kali saya rasakan untuk visibilitasnya Dia tidak jauh berbeda dengan Aila model lama Masih tetap baik dalam visibilitasnya, baik pandangan untuk ke depan dan ke belakangnya juga baik pemirsa Jadi sangat nyaman untuk kita berkendara Oke kita lanjut untuk merasakan impresi berkendara Yang saya rasakan dari mesin Aila terbaru ini Mesinnya menjadi lebih halus pemirsa Karena dia sekarang sudah menggunakan mesin 4 cilinder Jadi suara kasar dan getaran itu sudah menjadi lebih minim di mobil ini sekarang Lalu untuk respon mesin pada RPM bawa dia sudah memberikan torsi yang cukup pemirsa Jadi mobil ini sangat nyaman saat digunakan pada torsi rendah Tetapi masalahnya terjadi saat kita menginjak gas dalam Nah ini ya terjadi lag antara gas dengan mesin pemirsa Jadi tenaga yang disalurkan tidak maksimal Lalu dari transmisinya untuk perpindahan giginya ini sangat smooth pemirsa Jadi kurang responsif transmisinya ini pemirsa Jadi perpindahan giginya sangat lambat Kita lanjut ke handling Mobil ini sekarang memiliki bantingan suspensi yang lebih keras dari model sebelumnya pemirsa Tapi hal itu juga mengakibatkan untuk handlingnya jauh lebih baik pemirsa Jadi dia dapat melakukan manuver seperti kita berpindah jalur Atau melakukan tikungan dalam kecepatan yang agak tinggi Dia menjadi minim body roll pemirsa Jadi sangat nyaman Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya pemirsa Untuk rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Mobil ini sanggup mencapai 14,8 km per liter pemirsa Dan untuk rute tolnya Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Dia sanggup mencapai 20,7 km per liter pemirsa Cukup irit Bagi kelas LCD sini Untuk perangkat safety-nya pemirsa Mobil ini telah memiliki dua airbag di bagian depan pemirsa Tapi sayangnya Dia tidak mempunyai fitur pengereman ABS dan EB di pemirsa Ini cukup disayangkan Karena sekarang ini merupakan fitur yang cukup penting di sebuah mobil pemirsa Nah ini yang kita tunggu pemirsa Bagaimana akselerasi dari Dehatsu Aila R-Dilax ini Saya sudah mengetes menggunakan race logic Untuk 0-100 km per jam Dapat ditempu dengan waktu 14 detik pemirsa Dia lebih cepat 0,2 detik dari saudaranya yaitu Toyota Agya TRDS Jadi mobil ini lumayan kencang Bagi kelas LCD sih pemirsa Oke jadi begini kesimpulannya pemirsa Dengan harga Rp146.250.000 on the road Anda bisa mendapatkan Dehatsu Aila R-Dilax Dengan tampilan yang sporty Lalu juga dia sudah memiliki head unit LCD Ini merupakan pertama di kelasnya untuk varian LCDC 5 penumpang Tapi jika Anda masih memikirkan ulang untuk membeli mobil ini Dengan harga yang dimilikinya Anda bisa mendapatkan Dehatsu SIGRA, Toyota Calia Atau yang lebih besar lagi Anda bisa mendapatkan Wuling Convero Sekian review dari saya Jangan lupa subscribe dan like channel Grid Auto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton